Setelah ini Anda mendapatkan faedah yang luar biasa Bahwasannya sesuatu yang paling mahal di dalam kehidupan kita itu adalah waktu Inilah yang paling banyak di luar biasa Waktu ini adalah modal yang sangat besar Kita bisa mengelola dengan waktu ini dengan Apapun hal yang bermanfaat, jangan sampai teman-teman ini gabut bingung Ahlan Kes, Inspirasi Mas, Santri Muda, Bangsa Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ahlan, kita sebagai anak muda pasti pernah merasakan Hal waktu kosong, waktu bolong, gabut, gak tau pengen ngapain Bahkan kita melakukan hal-hal yang gak berfaedah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di podcast kali ini kita akan mengangkat tema Be Massive with Productive bersama dengan Ustaz Farhan Fadilashah Masya Allah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz, anak baik banget Di podcast ini Ustaz, kita sangat bangga banget Ustaz, kita sangat terhormat banget Ustaz Antum bisa hadir lalu menyampaikan bahkan nasihat-nasihat di podcast kali ini Ustaz, Masya Allah Insya Allah syukurkan Ustaz, anak juga berterima kasih kepada Antum yang udah memberikan anak kesempatan ya untuk berbagi Semoga apa yang akan kita bagikan ke depan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Amin Ustaz, abenirobal alamin Seperti yang kita ketahui, sekarang Antum menempus Saradayana I di Universitas Salmarina Begitu, Ustaz? Betul, Soeh Nah, Ustaz, kan udah umum nih Ustaz Sebelum kita lulus di UIM, Ustaz, ada waktu menunggu untuk kelulusan Ustaz Nah, di waktu kosong itu, Ustaz, apa yang Atum melakukan, Ustaz? Nah, ini pertanyaan menarik nih, jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasannya ketika kita daftar Universitas Salmarina Itu nggak langsung diterima, tapi akan ada fase-fase kosong Fase-fase kosong ini bisa dari masa kita awal mendaftar, menuju kita diterima Ketika diterima, menuju keberangkatan itu ada fase kosong juga Nah, disinilah kita perlu untuk mengisi kekosongan-kekosongan ini dengan hal yang bermanfaat Sedikit cerita, dulu Ana mendaftar Universitas Salmarina tahun 2018 Kemudian, status Ana berubah menjadi diterima itu tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober Nah, dari situ, Ana udah lulus tuh Tentu, menuju keberangkatan itu ada waktu kosong Nah, yang Ana lakukan saat itu, Ana melanjutkan kuliah Nah, ini buat teman-teman nanti, yang seandainya dia udah mendaftar Madinah Kemudian menunggu masa-masa kosong ini Maka salah satu yang Ana sarankan adalah melanjutkan, tetap melanjutkan kuliah Nah, saat itu Ana memiliki beberapa opsi pilihan Awalnya Ana pengen lanjut ke STDI Jember Nah, jadi saat itu Alhamdulillah Ana mendapatkan peringkat 4 ya di angkatan Sehingga bisa tuh langsung masuk tuh di STDI Jember tanpa seleksi Cuman kodar Allah, Ana gak tau ada administrasi segala macam Sehingga tidak memungkinkan tuh Ana untuk melanjutkan ke STDI Jember Akhirnya, Ana ambil plan B Yaitu Ana melanjutkan ke Nipia Jakarta Jadi di Nipia Jakarta ini biasanya juga nanti teman-teman bakal ada pertanyaan khususnya Buat yang kelas 3 IM, atau yang udah lulus, atau fitma yang mendaftar Ana lebih baik Idat Lugowi dulu atau langsung syariah Nah, saat itu Ana mempertimbangkan dengan probabilitas keterima lebih tinggi di Idat Lugowi Sehingga Ana saat itu daftar di Idat Lugowi Nah, dari situ Ana lanjut untuk STDI ke Nipia Jakarta jenjang Idat Lugowi Nah, di Idat Lugowi itu kan di Jakarta ya Seperti yang kita ketahui bersama Jakarta itu adalah pusat segala sesuatu Wah, benar-benar Pusat pendidikan Pusat dakwah Pusat bisnis Dan banyak itu pusat Nah, jadi ilmu yang Ana dapatkan itu Bukan hanya terbatas di bangku-bangku kelas Ana berusaha untuk mengupgrade diri Ana Dengan ikut materi-materi atau kelas-kelas yang ada di luar dari kursi-kursi kampus Nah, di situ Ana ikut di Jakarta saat itu ada growth mindset Bagaimana caranya kita untuk mempunyai mindset yang terus berkembang Mau terus belajar Merasa tidak pernah puas dengan sesuatu Sehingga kita bisa terus berkembang nih Nah, di situ Ana belajar tentang growth mindset Kemudian Ana juga belajar tentang keuangan Kita kan di Pondo gak pernah diajar Oh, gak pernah Gimana cara kandung uang Gimana cara nyari uang Gimana investasi itu gak diajar Gak Nah, Ana di luar itu Ana belajar tuh Ada namanya event syariah investment week Nah, di situ Ana belajar tuh tentang cara Mengatur keuangan Nah, di sini juga lah Start Ana belajar untuk menjadi konten kreator Jadi, Ana mulai Belajar bagaimana cara menulis konten Bagaimana cara menyampaikan Apa yang ada dipikirkan Ana Kepada masyarakat Dan sebelumnya cerita juga buat teman-teman Masanya Ana dulu ketika Menjadi santri di Pondok Ana tuh jadi reporter Reporter di Alham Magazine Jadi, ada kaitannya juga Dengan minat Ana menulis Dan konten kreator Jadi, di waktu-waktu kosong itu Itulah yang Ana lakukan Ana fokus untuk kuliah Kemudian Ana upgrade Untuk self-development Pengembangan diri sendiri Kemudian Ana start untuk Melakukan sesuatu yang Ana cintai Itu menulis Jadi, di situ Ana start Mulai membuat konten Nah, jadi Setelah ini Ana mendapatkan Faedah yang luar biasa Bahwasannya sesuatu yang paling mahal Di dalam kehidupan kita Itu adalah waktu Inilah yang paling banyak Dilelekan Menurut Waktu ini adalah Model yang sangat besar Kita bisa mengelola Dengan waktu ini Dengan apapun Hal-hal yang bermanfaat Jangan sampai teman-teman ini Gabut, bingung Ngapain gitu ya Faedah Manfaatkan waktu dengan Hafalan Quran Boleh Dengan belajar Bahasa Arab Boleh Mau belajar bisnis Boleh Belajar ilusia Faedah Yang penting diisi Dengan hal-hal yang Bermanfaat Nah, itu tadi Cara mengisi waktu kosong Ada dengan hal-hal lain Masya Allah Saat, itu Begitu banyak sekali Saat hal beberapa Saat Antum melakukan hal itu Antum melakukan hal ini Tapi Saat Ketika Antum melakukan hal itu Semua Saat Antum pernah nggak Bingung Saat Yang mana didaulukan Ini Ini atau ini Ini pertanyaan menarik Dengan padatnya Aktivitas yang Anda miliki Apakah Anda pernah Merasa bingung Untuk melakukan Hal-hal yang Begitu padat tadi Nah, disinilah kita Penting untuk Mengatur skala prioritas Jadi penting banget Kita mengetahui Mana nih Tujuan utama kita Mana yang Sekiranya sangat penting Penting Tidak penting Atau mana yang harus Kita kerjakan sendiri Mana yang harus Bisa kita wakilkan Nah, ini kita penting Untuk mengetahui Hal-hal seperti ini Nah, saat itu yang Anda lakukan Karena Anda membagi Sesuai dengan skala prioritas Saat itu prioritas utama Anda Adalah sebagai mahasiswa Sehingga segala hal Yang berkaitan tentang Kampus, akademis Dan lain sebagainya Itu menjadi prioritas utama Kalau ada yang mengganggu itu Anda Duluankan Kampus Atau akademis Itu karena prioritas utama Nah, kemudian yang Anda lakukan Adalah Anda menyusun jadwal Jadi Anda mempunyai Sistem Pembagian jadwal Menggunakan Google Calendar Jadi Google Calendar Mungkin teman-teman tahu juga ya Kalender itu Kita bisa menyusun jadwal Misalnya hari ini Jam 7 sampai jam 8 Kita kegiatan A Jam 9 malam Kita punya kegiatan B Nah, itu semua Anda sesuai di Google Calendar Sehingga nanti ada notifikasi Pengingat Sehingga Aktivitas yang kita lakukan itu Tidak berantakan Semua bisa teratur dengan rapih Nah, ini teman-teman bisa menggunakan Fitur ini Teknologi yang ada Ini bisa kita mati Bisa ditiru Untuk mengatur prioritas kita Nah, itu caranya Mengatur waktu Jadi, Alhamdulillah Dengan segala kesibukan yang luar biasa Saat itu ya Anda menjadi mahasiswa di Lipia, Jakarta Edat Logowi, semester 3 Kemudian waktu itu Karena faktor pandemi juga Anda menjadi mahasiswa Universitas Islam Adina Secara online Disitu juga Anda mengatur Kamus Saluni Disitu juga Anda Ngerintis usaha Arihna Dan Anda diajak kerjasama Parfum Dan Anda menjadi content creator juga Jadi, 6 aktivitas itu Yang gimana Anda harus mengatur Dan bisa memaksimalkan semuanya Masya Allah Masya Allah Begitu teratur Masya Allah Anda merapikan Serapi-rapinya Masya Allah Ketika itu Anda sudah merapikan Akhirnya Anda sudah Goal-goal Setiapnya sudah dapat Keuntungan besar apa Yang Anda mendapatkan Nah, yang pertama Faedah yang paling Anda dapatkan Pentuh untuk diri Anda sendiri Dengan banyaknya aktivitas Yang Anda dapatkan Faedah yang paling utama Yang Anda dapatkan Bahwasannya Anda tidak menyianyikan waktu Jadi, inilah Yang Anda sadari Dengan padatnya aktivitas Yang kita miliki Itu adalah Sebuah bentuk Kasih sayang Allah Agar kita tidak jatuh Kepada kelalaian Karena kalau kita sudah jatuh Kepada kelalaian Kita akan jatuh Kepada maksiat Kita akan futur Benar Ketika kita sudah futur Kita akan malas untuk beribadah Ketika kita malas Beribadah Maka akan teruslah terjadi Berkesinambungan Malas-malas-malas Yang tiada hentinya Aduh, bahaya Inilah yang perlu Kita putus Karena Potensi untuk Melakukan keburukan Bagi anak muda Adalah tatkala Ia di waktu kosong Ketika dia bingung Tidak punya aktivitas Dia punya waktu kosong Disitulah Letak biasanya Dia melakukan Kemaksiatan Atau kelalaian Atau Goflah Istilahnya Jadi jangan sampai Teman-teman ini Punya waktu kosong Yang tidak dimanfaatkan Dengan baik Membentuk kosong Yang tidak diisi Dengan hal-hal Bermanfaat Karena kalau tidak Diisi dengan hal-hal Bermanfaat Maka dia diisi Dengan hal-hal Yang tidak bermanfaat Karena begitulah Konsep waktu Kalau kita tidak Mengolahnya dengan baik Kita yang akan Diolah Sehingga kita menjadi rusak Waduh Berarti waktu ini Memang keuntungannya Sangat besar Waktu Mengenfaatkan waktu Benar Halo Antum sudah Sampai ke titik ini Antum pernah Berpikiran Motivasi apa Yang Antum Stay terus Disini Nah jadi motivasi besar Ana Ini mungkin bisa menjadi Motivasi juga Buat teman-teman Tapi sebelumnya Sebelumnya Membahas motivasi Apa yang Ana jadikan Motivasi utama Kita harus mengetahui dulu Kenapa alasan kita Memulai sesuatu Istilahnya Y Factor Kenapa kita Melakukan sesuatu Karena Kalau kita tidak Memiliki alasan yang kuat Untuk melakukan sesuatu Biasanya kita akan Berhenti di tengah jalan Kita tidak bisa Untuk long term game Untuk bermain Jangka panjang Ketika kita tidak Punya alasan yang kuat tadi Sehingga disini Sangat penting Kita mempunyai Alasan yang kuat Nah alasan yang kuat Adalah Alasan Untuk Allah Maka Nalillahi Fahuwayabukho Apa yang Untuk Allah Itu yang akan Gekal abadi Contoh ketika Ana membuat konten Ana berusaha Menjadikan konten Ana ini Bekal untuk Di akhirat ana Ana mimpul Mungkin amaran Nomor sedikit Ana mungkin Banyak kekurangan Di sana sini Segala macam Tapi siapa tahu Dengan konten Yang Ana buat Nasihat yang Ana bagikan Da'wah yang Ana sebarkan Bisa jadi Itu pemberat Timbangan Ana Di akhirat kela Kemudian yang kedua Ketika Ana membuat karya Ana membagikan Nasihat da'wah Dan lain sebagainya Boleh jadi Karya seseorang Itu lebih lama Umurnya Dibandingkan Si pembuat karya Itulah yang menjadikan Motivasi Ana Kita seri ya Melihat kitab-kitab ulama Bertahan Ratusan Ribuan tahun Lintas generasi Padahal Penulisnya Sudah meninggal Lama Sudah sejauh banget Bayangkan betapa banyak Pahala yang mengalir dari situ Kemudian kita juga tahu Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang menunjukkan Kepada suatu jalan kebaikan Maka akan Dia akan mendapat Pahala yang sama Bayangkan Kalau teman Anda mengajak Kuasa sunnah Ada 10 orang yang ikut Anda mendapatkan Pahala yang sama Itu luar biasa banget Nah ini Inilah yang menjadikan Why factor Ana Untuk Memulai Untuk konsisten Sehingga ketika ada Halangan-halangan tersebut Halangan-halangan ketika Ana melakukan sesuatu Ana bisa tetap tegar Dan konsisten Di atas jalan yang Udana tempuh Karena kita Menjadikan Allah Sebagai tujuan utama Bukan hal yang lain Kalau kita menjadikan Hal-hal dunia Sebagai tujuan Maka itu akan rapuh Tujuan yang sangat rapuh Dan ketika Itu kita akan berhenti Dan kita akan Sudah selesai semuanya Di end Jadi kita Pastikan semua yang Kita kerahkan Lelah kita Capek kita Tunda Allah Jadi kalau kita Udah niatkan Bener-bener Insya Allah kita akan Bisa konsisten terus Untuk jalan di atas Yang terpenting itu Lilah Dan itu yang paling sulit juga Iya bener Insya Allah saat ini Kita hampir berakhir Sebelum Kita akhirnya Kita meminta Sebab selaku Anak muda Pesan Dari Antum Untuk kita Nah ada nasihat penting Yang ingin Anda sampaikan Ke teman-teman semua Yang pertama Terkait Mengikhlaskan niat Karena yang namanya Anak muda Itu biasanya Ada kaitannya Dengan ambisi Ambisi dunia Misalnya ketika Dia membuat karya Ketika dia menulis Dia pengen terkenal Dia pengen Mendapatkan cuan Dia pengen Hal-hal duniawi Yang sifatnya duniawi Nah ini nasihat pertama Untuk ikhlaskan niat Karena ini yang perlu Selalu kita evaluasi Di dalam diri kita Kemudian yang kedua Selalu mendekat kepada senior Buat teman-teman semua Karena Keberkahan itu ada pada senior Sebaik-baik guru adalah Pengalaman orang lain Jadi kita gak perlu jatuh Di lubang yang sama Ketika ada orang lain Sudah jatuh Kita tinggal mengikuti jalan Yang mana jalan ini Sudah pernah ditempu Oleh orang-orang yang sukses Maka dekatlah kepada senior Kita belajar dari mereka Kita menimba ilmu dari mereka Sehingga kita bisa mengikuti Langkah-langkah sukses mereka Kemudian yang ketiga Yang terakhir Ini yang sangat penting Buat anak muda Berbakti kepada Kedua orang tua Ini adalah hal yang mungkin Terluput dari kita Anak muda Orang tua itu Mempunyai senjata Yang sangat Mustajab Itulah yang teman-teman Bisa manfaatkan Teman-teman berbakti kepada mereka Apalagi umur mereka terbatas Semakin menua Semakin melemah Kita gak tahu Akhirnya kapan Maksimalkan bakti kepada mereka Minta doa Karena doa mereka Sangat mustajab Nah kemudian Poin yang keempat Adalah sebuah perkataan Yang menarik If you can dream it You can do it Bidnillah Jika kita bisa Memimpikan sesuatu Maka insya Allah Dengan izin Allah Kita bisa mencapainya Maka kalau teman-teman Punya mimpi yang besar Jangan pernah Mengecilkan mimpinya Yakin Si yakin-yakinnya Bahwa kita bisa Mencapai mimpi tersebut Jika kita menempuh jalannya Dengan izin Allah Jangan lupa berdoa Berusaha Dan bertawakal kepada Allah Mungkin sekian Empat poin nasihat Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Buat teman-teman Masya Allah Ini empat Ini sangat beragam banget Ini pasti Bisa menjadi Bisa menjadi Titik tumpu Buat kita semua Misya Allah Apalagi Ana suka banget Yang pesan tel terakhir Wah itu Sangat kena banget Misya Allah Nah sobat alat Udah jelas nih Udah jelas semuanya Kita udah dapet Triknya Tipsnya Dan ini Itu gerbang yang luas Buat kita semua Selaku anak muda Gak ada lagi Kata-kata gabut Pusing Mau ngapain Ini Udah ada Ketuju jalannya Sekian dari Ana Kita tutup Dengan doa Kafatul Majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Jasa kuara Sampai jumpa Bye lho Ahlankes Inspirasi emas Santri muda Bangsa PSRGBH Tepuk Sampai jumpa embarrassing Sekian dari 六